Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja Saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting Dan mungkin tidak penting untuk orang lain Seperti pada awal kata pendahulu ini Saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebulan sekolah akademian Memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi Entah perguruan tinggi negeri maupun swasta Karangjoho Jika kita mendengar nama gunung dengan sebutan kendali sodo Apa yang pertama kali difikirkan Sudah barang tentu tentang cerita rakyatnya bukan Nama gunung kendali sodo sudah melegenda dan melekat erat dalam hati masyarakat luas Sehingga cerita tersebut dijadikan tonggak sejarah suatu wilayah Gunung kendali sodo disebutkan dalam narasi yang disusun lewat cerita Lebih terkenal dengan legenda baru kelinting Yaitu sosok ular naga titisan dewa yang ingin menjadi manusia seutuhnya Untuk menghilangkan kutukan yang melekat pada dirinya Sehingga mendapatkan wisik dari Sang Hyang Widi Untuk melakukan pertapaan dengan cara melilit gunung Telomoyo Baru kelinting terlahir dari perut seorang ibu yang bernama Endang Sawitri Adalah istri seorang tokoh perangkat desa Yang menjabat sebagai lurah yang bernama Kiselo Gondang Dalam legenda diceritakan bahwa Kiselo Gondang dan Endang Sawitri merupakah pasangan tokoh perangkat desa Yang memiliki sifat adil, arif dan bijaksana Singkat cerita, terjadinya gunung kendali sodo Akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh baru kelinting Saat melemparkan kerikil yang menancap dari sodo Sehingga kerikil itu melesat jauh ke sisi utara desa pening Dan mendarat tepat di desa Glodogan Dengan berangsurnya waktu Lama-kelamaan kerikil tersebut tertutup tanah sedikit demi sedikit Akhirnya menjadi perbukitan Gundukan tanah yang tinggi itu menjadi gunung Dan diberi nama Gunung Kendali Sodo Nah, jika kita tarik kesimpulan Sebenarnya legenda atau cerita rakyat tersebut Memiliki pesan moral bagi kehidupan bermasyarakat Selain lekat ceritanya dengan baru kelinting Gunung Kendali Sodo juga memiliki kisah cerita Yang diperankan oleh dua tokoh dalam pewayangan Antara Hanuman beserta ibunya yang bernama Putri Anjani Kedua tokoh tersebut mempunyai tugas dari peranan masing-masing Sang Hanuman memiliki tugas dari Sang Rama Untuk bertapa dan mengawasi Rahwana dari puncak Gunung Kendali Sodo Rahwana adalah sosok raksasa bermuka 10 Dan memiliki nama lain dengan sebutan Dasamuka Dasamuka atau Rahwana adalah sosok raksasa Yang dikalahkan oleh Hanuman saat bertarung di antara keduanya Kekalahan berpihak pada Rahwana Akibat dari kekalahan itu Akhirnya Rahwana dikubur oleh Hanuman di bawah Gunung Ungaran Konon ceritanya Rahwana memiliki ajian rawa rontek Yaitu ilmu yang tidak bisa mati ketika jasadnya menyentuh tanah Dan akan hidup kembali Sedangkan Puteri Anjani, ibu dari Hanuman mempunyai tugas khusus dari Sang Hyang Widi Yaitu, mengawasi Hanuman saat bertapa Pengawasan tersebut dilakukan dari tempat yang keberadaannya di lereng sebelah utara Gunung Kendali Sodo Masuk dalam wilayah Dusun Karangjoho, Desa Samban, Kecamatan Bawen Merupakan sebuah tempat berupa gundukan batu karang yang memiliki sendang Sendang tersebut mengeluarkan sumber mata air panas yang muncul dari dalam perut bumi Oleh warga setempat, sendang itu mendapatkan nama dengan sebutan Sendang Cupumanik Astagina Sendang tersebut dikelola oleh warga sekitar dan dijadikan wisata religi Wisatawan yang berkunjung ke sendang tersebut bukan dari wilayah sekitaran Bawen maupun Ambarawa saja Melainkan dari berbagai wilayah seperti Surakarta, Jogja, Karanganyar dan dari wilayah Jawa Timuran Walaupun hanya sekedar refreshing, namun banyak yang melakukan lelaku spiritual di sendang tersebut Bukan dari kalangan tertentu saja, melainkan dari berbagai kalangan Dan itu sangat keren sekali Kenapa demikian? Sendang Cupumanik Astagina sebutannya, jika kita melihat lokasi sendang tersebut tidak begitu besar Terutama kubangan sendangnya dan aliran mata airnya Tapi, di sini, di sendang ini, ada suatu hal yang bisa dibilang istimewa dan memiliki dampak yang begitu besar Yang utama adalah manfaat dan kasiatnya Sumber air panas di sendang ini memiliki manfaat untuk kesehatan manusia Terutama bagi orang-orang yang mempunyai penyakit kulit atau gatal-gatal Air sendang tersebut dapat digunakan karena mengandung belerang dan zat asam Selain pengobatan, air sendang tersebut juga bisa dipergunakan untuk terapi Bagi masyarakat yang memiliki aktivitas pekerjaan yang sangat berat Manfaat air sendang tersebut, selain untuk kesehatan kulit Juga bisa dipergunakan untuk menghilangkan rasa capek, rasa pegal-pegal yang dirasakan pada badan Selain kita bisa menikmati manfaat airnya, suasana sendang tersebut sangat nyaman Ketika pikiran merasa tegang setelah berpikir tentang strategi dalam pekerjaan Dengan melihat pemandangan sekitar, secara tidak langsung, kita merefresh pikiran dan pandangan mata menjadi ringan dan nyaman Beban pikiran dalam dunia pekerjaan seketika runtuh Nah, sekarang apakah kalian tahu, kenapa di Karangjoho terdapat sendang yang memiliki sumber air panas? Kembali ke aktivitas Gunung Ungaran Gunung Ungaran memiliki status Stratovolcano Di mana aktivitas gunung tersebut belum terlihat seperti gunung-gunung yang masih aktif di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Dengan bukti temuan sumber mata air panas di berbagai wilayah antara lain Sumber air panas Gonoharjo, Nelimut, Kabupaten Kendala Sumber air panas Desa Derekan, Kecamatan Bergas Sumber air panas Desa Diwak, Kecamatan Bergas Sumber air panas Desa Kaliulo, Kecamatan Pringapus Sumber air panas Desa Kawah, Kecamatan Pringapus Sumber air panas Desa Bogo, Kecamatan Pringapus Sumber air panas Desa Pocoruso, Kecamatan Bawen Sumber air panas Desa Seklotok, Kecamatan Bawen Dan yang terakhir, Kawah Chandra Dimuka, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Komplek Percandian Gedong Songo Kira-kira ada yang tahu lagi, letak sumber air panas yang belum saya sebutkan Nah, seperti itu kiranya, kenapa lereng Gunung Ungaran memiliki banyak sumber air panas dan tersebar di berbagai wilayah Karena dengan obyek yang dikelola, warga sekitar juga ikut merasakan hasilnya Yaitu, dengan tumbuhnya atau terciptanya perekonomian kecil yang mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya Ada yang lebih keren lagi DAP, yaitu, sistem pertanian yang berkembang Dan hasil yang memuaskan untuk menyetarakan kesejahteraan rakyat Selain cerita rakyat yang melegenda, Dusun Karangjoho ternyata masih menyimpan beberapa situs tinggalan Mataram Hindu Kalau saya menyebutnya Anfinis Yoni dan Batu Lumpang Kedua benda cagar budaya tersebut memiliki perbedaan dengan bentuk dan fungsinya Berbeda pula dari segi penempatannya Warga sekitar menyebutnya Watu Pasujudan, untuk bahasa arkeologinya adalah Anfinis Yoni Suatu benda yang disakralkan pada masa itu, alat atau piranti yang dipergunakan untuk sarana pemujaan Hindu Siwa Jika sudah jadi dengan sempurna, Yoni memiliki pasangan berupa lingga yang berdiri tegak di bagian sumbu tengah Yoni Lingga Yoni merupakan simbol dari Trimurti, yaitu tiga dewa dalam keyakinan Hindu kuno Di antaranya Dewa Brahma, Dewa Wislu dan Dewa Siwa Keberadaan lingga Yoni biasanya terdapat pada bangunan Candi Hindu Jangan-jangan, Dusun Karangjoho pernah berdiri bangunan Candi Karena terdapat Anfinis Yoni walaupun belum jadi Mungkin juga iya, mungkin juga tidak Manggolnya sebelah putih deh Belusokan ini tahun pintu deh Awal pertama kali kita belusokan itu Dulu jembatannya dari bambu Tapi itu tahun 2017an Tidak tahu kalau sekarang ini masih ada bambunya Sudah diganti beberapa kali Dan sekarang dicor Kada sih yang ada kelopos ini kode Bukan di Lu yakin yang gue nge-sorot kelopos ini kode Ya berarti larian Berarti kan beri kode Bukan di tahun Ya, ini tahun pintu nih Ini, 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 ini Ini, 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 ini Semoga beri kode Ini, 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 ini Ini, 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 ini Oh, iya Oh, iya Bu, Allah Terkenal siapa ini ini Ha tu, saya Waktu bulus atau ini Bener ini unfinished Ada yang menyebutkan Ini adalah Waktu sujud Waktu sujud ada yang bilang Ini batu bulus Karena Apa ya Penamaan kedua obyek Satu obyek untuk dua nama itu Jika diambil Simpelnya itu sama saja Antara waktu sujud karena Di atas itu datar Dan Apa ya Bahatan ini Masih kasar Dan batu bulus Karena diduga ini sebagai kepala Tapi ini sebenarnya adalah Unfinished Yoni Unfinished Yoni itu nanti Jika Yoni itu sempurna Disini ada lubang kotaknya lagi Dibuat lubang kotak lagi Terus dari lubang kotak sini Nanti dibuat Kotak Yang tidak terlalu dalam Baru sini dibuat Aliran Untuk Cerat Dan sini nanti Bakal Pengunci linggani Di tengah Kemungkinan ini Bengkel Karena kan Watunya kan Sengaja digumpulkan Yang ini loh Kumpulannya watu Mungkin ini Memang watunya Atau banget Ini loh Bengkel Tapi Kumpulannya Yang ini Tunggu Bengkel Meteran itu namanya Skala ya dia Coba deh Yang panjangnya Belum termasuk Cerat 80 cm Belum termasuk Cerat itu 80 cm Panjangnya Ambil ceratnya Sekitar 120 cm Ada gak deh 110 cm Coba deh Taruh situ deh Sotede Jadi Untuk panjang Bakalan Zoni Atau Unfinish Zoni Ini Kalau dari Tepi Sana itu Sebelah kanan Itu Kidul Sampai ke Elor sana Sampai ke Bucuk cerat itu 110 cm Ya dia Bisaran 110 cm Kita ukur Menggunakan Skala Ukuran Ukuran skala Tinggini Yang tampak Tinggini Dari sini Bersama Tinggini Di samping Keberadaan Lingga Yoni Yang terdapat Di dalam Bangunan Candi Induk Lingga Yoni Juga bisa Kita jumpai Pada Bangunan Petirtaan Maupun Sendang Yang intinya Lingga Yoni Seringkali Kita jumpai Pada sumber Sumber Mata Air Jadi Konteksnya Tidak Semua Mata Air Harus Terdapat Lingga Yoni Melainkan Sumber Mata Air Yang Benar-benar Dipilih Untuk Keberadaan Lingga Yoni Bisa Juga Lingga Yoni Terdapat Pada Bagian Bidang Pertanian Karena Faktor Dari Kesuburan Tanah Tersebut Jadi Tidak Heran Ketika Melihat Pertanian Yang Subur Seringkali Dijumpai Benda Arkeologi Berupa Lingga Dan Yoni Kadang Juga Batu Lumpang Karena Dalam Mitologi Hindu Kuno Kedua Pasangan Benda Tersebut Merupakan Simbol Untuk Kesuburan Loh Ada Kaitan Apa Dengan Batu Lumpang Nanti Kita Bahas Di Belakangan Terdapat Pada Bagian Kontur Tanah Yang Subur Tepatnya Di Lahan Produktif Milik Warga Sekitar Unfinish Yoni Memiliki Ukuran Yang Sangat Besar Jika Kita Melihat Dari Ukuran Skalanya Penampang Yoni Bagian Atas Sampai Ke Bagian Ujung Cerat Memiliki Ukuran Panjang 120 cm Untuk Tingginya Mencapai 86 cm Lebar Penampang Atas Memiliki Ukuran 68 cm Pahatan Yoni Terlihat Masih Sangat Kasar Sedangkan Untuk Hiasan Pelipit Pun Belum Terbentuk Secara Terhadap Ke Arah Barat Laut Bukan Menghadap Ke Utara Maupun Keselatan Menandakan Bahwa Yoni Tersebut Masih Dalam Tahap Pemahatan Material Yang Dipergunakan Untuk Bahan Adalah Jenis Batu Andesit Yang Memiliki Kadar Kekerasan Material Tersebut Sangat Baik Di Sekitaran Unfinish Yoni Tersebut Banyak Sekali Ditemukan Material Batu Andesit Yang Belum Terbentuk Dalam Arti Masih Berbentuk Bongkahan Yang Tidak Teratur Dugaan Sementara Kemungkinan Lokasi Tersebut Hanya Bengkel Atau Tempat Untuk Memahat Saja Jika Sudah Selesai Yoni Tersebut Akan Dipindahkan Ketempat Lain Dan Bukan Di Tempat Yang Sekarang Ini Mungkin Jika Mau Menelusuri Lagi Tentang Atau Dimana Keberadaan Jejak Peradaban Kuno Di Dusun Karang Joh Khususnya Di Desa Samban Untuk Tingkatan Umumnya Masih Bisa Diketemukan Lagi Benda Benda Arkeologi Lainnya Disini Juga Terdapat Makam Sosok Tokoh Pada Masa Kejayaan Mataram Islam Amangkurat Makam Tersebut Merupakan Makam Seorang Tokoh Yang Bernama Pangeran Kajoran Makam Tokoh Tersebut Dituakan Atau Dipundenkan Oleh Warga Sekitar Untuk Cerita Tentang Karakter Tokoh Belum Bisa Memberikan Informasi Yang Valid Jadi Saya Pribadi Belum Tahu Sepak Terjang Tokoh Tersebut Di Masa Kehidupan Beliau Oh Makam Pangeran Kajoran Oh Mana Prasasti Ini Di Antan Terlapak Kaki Masa Tadi Terlapak Kaki Buatan Baru Tangan Gede Ketak Ke Any Or Oh Makam pangeran pajara soalnya yang diganti ya diganti, disini umumnya disini kayu disini kayu ya disini umumnya disini tapi buat nanti sehingga ada foto lamanya udah nisankayu ini aku abad 19 pun terkenal erak-erak aku buwono abad ke-19 itu nisankayu sudah populer tapi kalau kita tarik garis sejarah Pangeran Kajoran itu semasa dengan Amangkurat 1 Amangkurat 1 Mataram Islam Amangkurat 1 itu putra pertama dari Sultan Agung Hanyokrokusumo tapi kalau ini dulu memang jirate atau bangunan makame itu dari kayu semisal Pangeran Pekajoran ditarik dengan Pangeran Kajoran yang sekarang Pangeran Kajoran Mataram Islam ditarik dengan Pangeran Kajoran yang beliau ini berarti kisaran ini 1.600an berarti ya 200 tahunan ya 200 tahunan selisih waktunya untuk pendapat yang pertama Watu Lumpang merupakan penanda suatu wilayah yang disebut dengan Kerajan di mana terdapat sebuah desa atau tempat yang berkaitan dengan nama Kerajan bagai toponiminya sudah bisa dipastikan lokasi tersebut terdapat situs cagar budaya minimal Watu Lumpang dan situs lainnya kemungkinan keberadaan sisa bangunan Candi maupun jenis Arcanandi dan Yoni sebutan luasnya Watu Lesung atau Watu Kenteng pendapat kedua Watu Lumpang sengaja dibuat sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan sebagai contoh untuk menumbuk hasil pertanian maupun untuk alat pengolahan obat-obatan herbal di masa itu pendapat ketiga Watu Lumpang diciptakan sebagai piranti atau sarana pemujaan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau Dewi Padi nah ini loh Watu Lumpang yang menurutku paling istimewa karena gede terdapat warna bukit ini oke ini 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 itu pintar sekitar 25 cm 25 cm ini kedalaman nih selamanya terus naik diameter di lubangnya di sini sekitar kodol 25 cm 25 cm di lubangnya 25 cm bener ya sekarang udah nggak foto nggak apa-apa diulangin 30-30-30-30 cm tingginya yuk 100 cm tinggi nih 100 cm tinggi nih dari permukaan tanah sepeda biak fotonnya deh bun yang panjangnya deh kita atau seket 150 baton diukur sampai sini tadi 150 150 bondi pemujaan tersebut dilakukan dengan cara mengikut sertakan lapisan masyarakat untuk melakukan acara sakral tersebut pemujaan kepada Dewi Sri pun dilakukan di tengah-tengah tanah yang luas dan lapang tentunya dengan bacaan-bacaan mantra dan doa yang diharapkan dengan adanya ritual semacam itu terciptalah tradisi wiwitan bahasa jawa atau awalan tradisi tersebut masih terlaksana hingga sampai sekarang acara seperti itu masih diadakan khususnya daerah pulau jawa dan bali wiwitan adalah upacara adat budaya yang dilakukan untuk mengawali atau memulainya masa panen kebanyakan acara-acara adat tersebut dilaksanakan saat mulai panen dengan adanya tradisi semacam itu leluhur nusantara mewariskan budaya ke generasi berikutnya walaupun beda cara berdoa namun sikap pelaksanaan tetap sama walaupun beda tipis jangan memiliki persepsi yang negatif karena kita mempunyai konsep masing-masing dalam melaksanakan atau melakukan ucapan syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa pendapat keempat watu lumpang memiliki pasangan yaitu sebatang alu jawa yang terbuat dari batu juga antara watu lumpang dan alu merupakan benda yang digunakan sebagai sarana untuk pemujaan pendapat ini memang agak masuk akal jika menurut saya alu dan watu lumpang merupakan gambaran atau bentuk lingga dan yoni yang belum sempurna setiap masa, perkembangan pemikiran manusia selalu mengalami perubahan dengan ide kreatifnya untuk membuat suatu gagasan yang masuk logika kalau zaman sekarang, lingga yoni rebond secara keseluruhan pendapat di atas, bagiku masuk di akal semua untuk mencari kebenaran tentang fungsi watu lumpang sangat sulit karena, belum pernah diketahui atau ditemui sebaid prasasti yang menjelaskan tentang kegunaan watu lumpang tersebut biarkan manusia berpendapat tentang logika dan nalar yang digunakannya kembalikan pada pendapat yang terakhir bahwa, informasi yang memuat tentang kegunaan watu lumpang sangat minim dan belum diketahui sumber yang jelas dan uniknya, batu lumpang tersebut memiliki bentuk tidak pada umumnya bagian penampang luar masih utuh seperti aslinya dalam arti, memiliki bentuk yang tidak beraturan untuk ukuran kedalaman lubang tengah batu lumpang, 25 cm ukuran diameter cekungan batu lumpang, 30 cm tinggi batu lumpang, 100 cm dari permukaan tanah untuk panjang penampang atas 150 cm keberadaan batu lumpang tersebut berada di ujung komplek makam umum tepatnya di sisi utara makam mungkinkah lokasi tersebut, sebelum menjadi pemakaman umum merupakan tempat yang lapang untuk mengawali ritual wiwitan tugas saya sebagai penulis atau perangkai sebuah kalimat hanya mampu berbagi sedikit pengetahuan yang saya pelajari saja selanjutnya terserah mereka-mereka yang akan menanggapi hal ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati